Seorang tabib di kota Serang bernama Tabib Harimbi viral usai mengaku dirinya sebagai titisan Nabi Hidir. Dia biasanya berada di makam saat waktu zuhur sampai malam hari. Makam tersebut adalah makam Sheikh Abdul Rojak atau Kijoh Harudin yang terletak tidak jauh dari pintu masuk komplek The Visenda, Residence, Jalan Warung Jaud, Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Makam yang biasa tabib Harimbi kunjungi itu berbentuk segi empat dan dindingnya dihiasi oleh bebatuan. Sekretaris Kelurahan Kaligandu Agus Dania mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait tabib Harimbi dari masyarakat. Bahkan laporan tersebut sudah diteruskan pada Kecamatan dan pihak Majelis Ulama Indonesia, Kota Serang. Agus menyampaikan tabib Harimbi tinggal di Lebak Sildi, Kelurahan Unyur, Kota Serang. Dia bercerita bahwa makam tersebut merupakan makam sesepuh di sekitar. Keberadaan makamnya sudah ada sejak dulu dan kondisi makamnya saat ini terbilang cukup bagus. Pihaknya tidak melarang praktek ziarahnya akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah Harimbi mengaku sebagai titisan Nabi Khidir lewat mimpinya. Beberapa kali pihak MUI Kota Serang sudah mendatangi Harimbi dan siap-siap dibina. Dia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang disampaikan Harimbi berdasarkan mimpi atau wangsit. Pihaknya juga sudah mendatangi area makam. Sekretaris MUI Kota Serang, Kiai Haji Amas Tajuddin mendatangi makam tersebut. Kata Amas, MUI sudah lakukan klarifikasi dan penanganan secara intensif, bahwa ziarah kubur terhadap makam tersebut tidak ada masalah. Ki Joharuddin atau Sheikh Abdul Roza kuburannya sudah ada sejak lama. MUI menyatakan, Harimbi agar kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Terkait mimpi bertemu Nabi Khidir, itu menjadi persoalan pribadi Harimbi. Namun, tidak dibenarkan jika mimpinya itu disiarkan bahkan ada beberapa atribut seolah dirinya adalah titisan Nabi Khidir. Harimbi mengaku siap dan sanggup dibina oleh MUI Kota Serang. MUI sudah meminta Harimbi untuk mencopat atribut-atribut yang mengaku dirinya sebagai titisan Nabi Khidir. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!